Intro Hujan lebat yang mengguyur wilayah Kabupaten Majalengka dan sekitarnya menyisakan duka bagi beberapa warga desa sepat kecamatan Sumberjaya karena sebagian rumahnya terancam abrasi ke sungai Ciwaringin. Sedikitnya ada tiga rumah yang terancam tergerus air sungai Ciwaringin. Karena tanah yang labil membuat para penghuni rumah cemas jika hujan kembali turun. Bahkan pasca diterjang derasnya air sungai Ciwaringin, dapur rumah yang terbuat dari bambu sudah terbawa abrasi. Sedikitnya tiga rumah milik warga desa sudah berada di pinggir tebing sungai dengan ketinggian 10 meter. Selain satu kandang kambing juga sudah tinggal beberapa sentimeter lagi berada di atas tebing. Pemilik ternak kambing yang dibantu kepolisian Polsek Sumberjaya segera mengevakuasi ternak kambing ke tempat yang dianggap lebih aman dari lokasi rawan bencana. Hanya mengancam rumah milik warga, namun akses jalan gang yang menuju ke sawah dan sungai Ciwaringin pun sudah putus total dan tidak bisa dilalui sama sekali. Warga berharap ada bantuan pemerintah karena hingga saat ini belum ada penanganan sama sekali. Hanya mau itu mau marap kambing, domba gitu. Udah marap kambing kelihatan kok pohon bambu tuh yak 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 yak. Oh gelosor, langsung gelosor gitu. Itu pas hujan besar itu Pak? Iya, pas hujan besar. Kambing itu kan kegemboran gitu, jadi parah gitu. Itu yang terbawa abrasi itu berapa meter Pak? Ya cuma 2 meter lah. 2 meter? Iya, terbawa ke situ. Itu dengan kedalaman berapa Pak? Ya, ada lah 10 ya. Kalau itu ada 10 kedalamannya. Itu kejadian abrasi ini yang berapa kali Pak yang menimpa atau pun yang mengancam ke rumah warga di sini Pak? 2 kali lah. Yang kedua kali? Iya, yang kedua kali. Dari Majalengka, Jawa Barat, Eduardus Pendi, Tribrata TV. Salam Tribrata. Jawa Barat, Eduardus Pendi, Tribrata TV